Halo guys, ada tujuh cara manajemen keuangan biar tidak salah kaprah Banyak sekali orang-orang yang salah dalam manajemen keuangan Dan mau tidak mau kita pungkiri lagi bahwasannya uang menjadi sesuatu yang sangat penting di zaman ini Karena apa? Segala sesuatu bentuk transaksi semuanya menggunakan uang Jadi apapun bentuk transaksi zaman sekarang semuanya menggunakan uang Mau kamar mandi pakai uang, beli makan minum pakai uang, beli pakaian pakai uang, beli barang pakai uang, beli bensin pakai uang Semuanya serba pakai uang Uang menjadi sesuatu yang penting di zaman sekarang ini Karena sebagai dasar utama dalam bertransaksi Dan banyak sekali orang yang salah kaprah dalam manajemen keuangan Akhirnya apa? Mereka mengalami keruntuhan Dan di video kali ini saya akan memberi tujuh cara tips dalam manajemen keuangan dengan baik Supaya tidak salah kaprah dalam manajemen keuangan Tentunya ini versi Ratu Adil Tim Jadi tim Ratu Adil Sukses ini sudah membuat tips tujuh cara untuk memanajemen keuangan Yang pertama yaitu dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran Jadi segala pendapatan, segala pemasukan itu dicatat Dan pengeluarannya juga dicatat Jadi kita bisa melihat seberapa besar pendapatan atau pemasukan kita Dan seberapa besar pengeluaran yang kita keluarkan Dari situ matematika kita jalan Logika kita jalan Oh sekian, sekian, sekian itu jalan Yang kedua Perhatikan hal-hal kecil Hal-hal yang sangat kecil pun harus kita perhatikan Seumpamanya sapu Alat kebersihan sapu saja Kalau sapu itu kiranya masih bagus Masih bisa dipakai Jangan beli yang baru Karena apa? Eman-eman Masih ada sapu yang masih bisa dipakai Walaupun keadaannya sudah tidak bagus lagi Tapi masih bisa bermanfaat dipakai Lebih baik dipakai terlebih dahulu Jangan terburu-buru mengeluarkan uang Untuk membeli hal-hal Atau membeli barang-barang Yang kiranya masih ada dan masih baik untuk dipakai Walaupun keadaannya tidak baik Mungkin sapunya Gagangnya agak petol dikit Atau agak gimana dikit Itu tidak masalah Yang penting masih bisa dipakai Lalu yang ketiga Jangan belanja sesuatu demi gengsi Jangan membeli sesuatu karena Anda hanya gengsi Karena apa? Barang yang Anda belanjakan Kalau Anda belanja demi gengsi Barang itu tidak akan bermanfaat Yang mana akhirnya semuanya Yang Anda beli karena gengsi Hanya akan sia-sia Jadi kalau Anda mau berbelanja Belanjalah yang sekiranya itu perlu Yang sekiranya perlu Yang sekiranya dibutuhkan Yang sekiranya tidak perlu dan tidak dibutuhkan Tidak usah Tidak perlu gengsi-gengsian Wah dia beli HP model gini Saya gengsi sama dia Saya beli juga Nanti sia-sia Belanjalah barang-barang Yang sekiranya Anda perlukan dan Anda butuhkan Barang-barang yang sekiranya tidak perlu dan tidak dibutuhkan Tidak usah dibelanjakan Memperbanyak pengeluaran Itu yang ketiga Lalu yang keempat Buatlah prioritas kebutuhan Jadi Anda memprioritaskan dulu kebutuhan Barang-barang mana yang sekiranya diperlukan dan dibutuhkan Itu yang dibelanjakan terlebih dahulu Dan barang-barang mana yang sekiranya masih bisa ditunda untuk dibelanjakan Barang-barang mana yang harus diutamakan untuk dibeli terlebih dahulu Dan barang-barang mana yang bisa ditunda akhir-akhir saja tidak apa-apa Tidak masalah Jadi harus tahu Oh yang saya butuhkan itu yang ini, 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 ini Yang saya perlukan Masalah itu, 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 itu Itu akhir saja Nanti saja, tidak masalah Tidak terlalu membutuhkan Tidak terlalu perlu Jadi harus punya prioritas kebutuhan Apa yang Anda butuhkan Itu yang diutamakan Kalau yang sekiranya tidak dibutuhkan Itu nanti juga bisa Tidak terlalu dibutuhkan Yang kelima Pasang target masa depan Jadi Anda itu Harus bisa memanajemen keuangan Dengan memasang target di masa depan Contohnya gini Nanti Dua tahun ke depan Atau satu tahun ke depan Saya harus bisa buka usaha ini Contohnya usaha mie ayam Usaha kuliner mie ayam Nanti bisa dikembangkan Dalam beberapa bulan Harus bisa buka cabang lagi Cabang lagi Memperbanyak kapasitas diri Lalu seumpamanya Dalam target lima tahun ini Saya harus bisa beli Motor atau mobil Nanti setelah lima tahun Lima tahun ke depannya Harus bisa beli rumah Atau yang lain Jadi harus punya target Masa depan Supaya apa? Supaya kamu lebih semangat lagi Dalam menjalani Manajemen keuangan Yang keenam Disiplin dalam menabung Kamu harus disiplin Dalam menabung Jangan terlalu Nyah nyoh Nyah nyoh Terlalu banyak Mengeluarkan uang 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 yang sekiranya Nggak perlu dikeluarkan Lebih baik ditabung saja Jadi harus disiplin Rajin dalam menabung Siapa tahu Dari tabungan kamu Suatu saat nanti Bisa buka usaha Kecil-kecilan Dari usaha kecil-kecilan Bisa dikembangkan Bisa dimajukan Menjadi usaha Yang lebih besar lagi Dari usaha tadi Bisa buka cabang Dimana-mana Jadi Disiplin dalam menabung Salah satu Manajemen keuangan Yang ketujuh Jangan takut Berinvestasi Walaupun Investasi itu Kadang Resikonya memang Besar Tetapi Keuntungannya Juga besar Jangan takut Untuk mencoba Investasi Walaupun Pertama gagal Kedua gagal Jangan takut Untuk terus mencoba Karena pada Satu titik Anda akan berhasil Dan benar-benar Menejit Dari investasi itu Terima kasih Karena sudah mau Tonton video ini Penjelasan mengenai 7 cara Manajemen keuangan Versi Ratwadil Tim Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe